Festival Kraton Sedunia World Royal Heritage Festival mulai berlangsung Kamis kemarin hingga hari Minggu di Plaza Mona Sisi Barat, Sisi Timur dan Selatan. Acara tersebut diikuti peserta dari 11 negara dan juga 169 Kraton dari seluruh Indonesia. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya mengenai pelaksanaan Festival Kraton Sedunia, kita telah bergabung dengan reporter Keko Ranti. Ya Keko, seperti apa agenda Festival Kraton Sedunia pada hari ini? Silahkan dengan laporan Anda. Ya, tanggal 8 Desember nanti akan banyak pertunjukan dan aktivitas yang bisa didikmati warga. Untuk hari ini akan ada workshop yaitu berisi demo pembuatan keris yang sudah diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Serta akan ada demo pembuatan wayang juga batik. Dan nanti juga akan ada pagelaran seni di Plaza Mona Sisi Barat, yang akan melibatkan festival kuliner. Serta pameran Kraton di Ruang Diorama Monas. Dan memang ini akan berlangsung hingga Minggu nanti di mana puncak acaranya akan ada kirap budaya, yakni karnaval para kerajaan Nusantara dan luar negeri di sekitar area Monas. Dan untuk pameran Kraton dan Festival Kuliner ini bisa didikmati oleh masyarakat mulai 10 pagi nanti. Sedangkan untuk pagelaran seni dan workshop akan dimulai sore nanti. Ya Indri. Ya Keko, lalu sebenarnya apa sih yang ingin dicapai tujuannya dari Festival Kraton Sedunia yang diadakan di Jakarta? Ya Festival ini bertujuan untuk mempromosikan dan melestarikan warisan budaya Indonesia. Selain itu ini juga untuk mempererat persahabatan kerajaan Nusantara dan kerajaan dunia. Ini juga menjadi upaya Pemprov DKI tentunya untuk mempromosikan Jakarta sebagai kota budaya serta sebagai destinasi pariwisata dunia. Dan kegiatan ini memang diikuti oleh Forum Siluat Roh Mikroton Nusantara sebanyak 169 kerajaan, kasunanan, kesultanan, pengelisir, saoraja, pura, dan lembaga adat. Ya Indri. Ya lalu mengapa hanya 11 negara yang ikut berpartisipasi dalam Festival Kraton Sedunia kali ini? Ya Gubernur Jakarta sebelumnya mengungkapkan bahwa memang tidak mudah untuk mengundang para kerajaan adat di luar negeri. Karena dibutuhkan banyak persiapan yang untuk mengakomodir tiap negara. Dan menurut keterangan tadi, bahwa memang beberapa negara seperti Thailand memang tidak bisa ikut karena sudah ada jadwal karnaval sendiri di negaranya. Dan ini Festival Kraton Dunia ini memang diadakan perdana tahun ini dan harapannya tentu ke depan bisa mengangkat banyak peserta lain selain 11 negara tahun ini. Ya Indri. Wah menarik sekali Keko, mungkin ini bisa menjadi referensi untuk berwisata. Melihat tadi Festival Kraton Sedunia dan di belakang Anda juga sudah dipamerkan ya beberapa kendaraan dari Kraton begitu ya Keko. Terima kasih. Atas leponan Anda, Keko Ranti melaporkan langsung dari Monas Jakarta Pusat. Terima kasih.